Sejak November tahun lalu, ada yang mendepak Jack Ma yang selalu nangkring di posisi pertama orang terkaya di Tiongkok. Yang mendepak Jack Ma itu siapa? Dia adalah Jung San San. Intan pernah bahas orang terkaya di Makau, Stanley Ho. Intan juga pernah bahas orang terkaya di Hongkong, Lika Sing. Sekarang Intan bahas yang terkaya di Tiongkok, yaitu Jung San San. Tadjaniho, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Frederick. Tuk Cintan tolong bahas tentang Cenggong atau Kosinga, loyalist dinasti Ming yang berhasil kalahin VOC di Taiwan. Oke, ditunggu. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini. Supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request video seperti Frederick ini tadi. Bisa berupa pertanyaan atau support yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Nah, juga buat teman-teman yang tertarik untuk beli kaos yang Intan pakai, sekarang sudah ada di Tokped sama Shopee. Linknya Intan taruh di deskripsi. Ada dua varian kaos, yaitu Katun Combat dan Katun Premium. Kalau pengen tahu bedanya apa, ini nih, linknya ada di sini. Di deskripsi juga sudah Intan pakai. Yang pasti, ini nyaman banget untuk dipakai. Selain kaos oblong seperti yang Intan pakai, juga ada varian kaos berkerah. Open PO-nya cuma dua minggu lho. Oke, let's start! Ngebahas orang-orang kaya, tajir, melintir itu bagi Intan menarik banget sih. Sekarang siapa tuh yang nggak kepingin ketularan kayak mereka. Jadi kan kepo gitu ya, kepingin tahu gimana sih mereka itu merintis bisnisnya dari nol sampai bisa setajir itu. Dan ternyata loh guys, Intan kan pernah ngebahas loh ya, ngebahas Ten Li Ho yang terkaya di Makau. Intan juga pernah ngebahas Li Ka Seng yang terkaya di Hong Kong. Hari ini Intan bahas yang terkaya di China, yaitu Chong San San. Eh, ternyata guys, mereka bertiga ini backgroundnya itu sama. Tiga-tiganya itu dari miskin, itu yang pertama. Yang kedua, mereka bertiga itu korbannya mau cetung. Lah, terus gimana mereka itu bisa bangkit dari keterburukan? Kalau kemarin Intan sudah membahas Li Ka Seng sama Ten Li Ho, sekarang tak ceritain gimana Chong San San itu bisa bangkit dari keterburukan. Chong San San lahir di Hangzhou pada tahun 1954. Seperti yang teman-teman ketahui, pada tahun 1966 sampai 1976 ada yang namanya Revolusi Budaya. Itu programnya mau cetung yang menewaskan banyak orang. Kalau teman-teman ingin tahu apa toh Revolusi Budaya, Intan pernah bahas di videonya Teng Xiaoping. Ini nih, linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada saat itu, Tiongkok itu menderita sekali sampai nyaris menjadi negara termiskin di dunia. 80% rakyat pada saat itu miskin. Banyak yang eksodus ke luar negeri. Seperti contohnya, Stan Li Ho eksodusnya ke Makau. Li Ka Seng eksodusnya ke Hong Kong. Tapi Chong San San dia nggak eksodus, dia tetap stay di Tiongkok. Gara-gara Revolusi Budaya ini, Chong San San itu sampai dikeluarkan dari sekolah. Ya karena mereka dari keluarga miskin nih ya. Jadi Chong San San itu untuk menghidupi keluarganya. Dia itu bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu selama 10 tahun. Nggak sampai di sini, perjalanan pendidikannya Chong San San saat Nao masuk ke perguruan tinggi, dia itu dikabarkan gagal dua kali dalam tes ujian masuk perguruan tinggi. Ini kita langsung bisa mengesipulkan ya guys ya. Kalau Chong San San ini bukan orang Peter. Dua kali loh guys gagal dalam tes masuk perguruan tinggi. Pada tahun 1977 akhirnya Chong San San itu diterima juga di Ceciang Radio dan TV University. Setelah Chong San San itu lulus, dia itu bisa bekerja lebih baik lagi. Jadi dia bekerja sebagai reporter untuk harian Ceciang. Tapi Chong San San itu nggak puas. Cuman sampai di situ itu tidak puas. Lima tahun kemudian Chong San San ini keluar dan mendirikan perusahaan surat kabar sendiri yang dinamakan Pacific Post. Tapi Pacific Post itu tidak berhasil dan akhirnya Chong San San gulung tikar. Pada tahun 1988 Chong San San itu pindah ke Hainan. Hainan itu sebuah pulau di lepas pantai China Selatan. Dan di sana Chong San San itu menjual jamur, udang, kura-kura untuk bertahan hidup. Kemudian Chong San San itu bekerja di perusahaan yang bernama Wahaha. Wahaha itu sebuah agen penjualan yang menjual suplemen, peralatan makanan kesehatan. Tapi setelah itu Chong San San keluar seperti biasa. Jiwa entrepreneur-nya itu membara. Dia keluar dan buka sendiri perusahaan suplemen kesehatan di tahun 1993 yang dinamai Yang Sengdang. Chong San San nggak mau stuck sampai di situ. Dia mau melebarkan sayapnya. Pada tahun 1996 Chong San San itu memproduksi air minum Nung Fu Spring. Yang akhirnya menjadi perusahaan air minum terbesar dan membuat Chong San San itu terkaya. Lah kok kenapa ya Nung Fu Spring ini bisa sengehit itu? Kalau misalkan Jack Ma itu kaya, wajar. Sekarang itu kita mengenal online shop ya gara-gara Jack Ma. Siapa tau yang nggak suka belanja di online shop? Pilihannya lebih banyak, lebih lengkap, cari apapun ada. Intan mau intermeso sebentar ya guys ya. Intan kan jualan kaos nih. Ini nih kaos yang Intan pakai. Ini Intan jual di Shopee Talkpad. Linknya Intan taruh di deskripsi kalau teman-teman mau beli. Nah kaos ini itu sebelum Intan kasihkan ke konsumen, itu kan Intan setelikain dulu tuh ya. Biasanya Intan itu setelika itu belinya itu sebelum ada online shop. Belinya itu di mall-mall, di toko elektronik. Lah kemarin nyoba-nyoba setelika itu beli di online shop. Merknya merk antah-berantah, merk nggak jelas. Karena ya Intan beli karena iseng, pengen nyoba. Murah banget ya kan harganya. Tapi ya bisa kok setelika itu dipakai. Nung Fu Spring itu kan cuma perusahaan air minum. Kan dulu-dulunya juga banyak. Bukan pertama kalinya. Kenapa Nung Fu Spring ini bisa senge-hit itu. Karena pada tahun 1999 Nung Fu Spring ini melakukan gerakan dengan tidak mengeluarkan kandungan mineral dalam air minum. Dimana pada saat itu semua air minum hanya menjual sekedar air putih. Tapi Nung Fu Spring ini menjual air minum yang ada kandungan mineralnya. Kalau teman-teman tahu nih ya, nggak semua air minum itu dapat menghasilkan air mineral. Air mineral itu cuma bisa didapatkan di sumber air yang kaya akan mineral. Dan faktanya memang air mineral itu kaya akan kalsium. Baik untuk tulang. Air mineral memiliki kandungan magnesium dan bikarbonat yang setara dengan susu. Nah loh teman-teman tahu sendiri. Cong San San ini bukan dokter loh ya. Dan teman-teman tadi dengar sendiri kan perjalanan pendidikannya kayak gimana. Sampai ditolak universitas dua kali. Bisa loh dia menciptakan air minum dengan kandungan mineral. Dan itu gebrakan loh ya. Apakah gebrakan itu membuat Cong San San itu auto kaya? Ya enggak juga masih belum. Memang ada peningkatan ya dalam perusahaannya. Karena ada pertumbuhan tentu saja ada profit. Profitnya itu dibuat Cong San San untuk mengembangin bisnisnya lebih lebar lagi. Dimana Cong San San itu mendistrikan produknya itu besar-besaran kemana-mana. Nah jadi hampir semua toko di Tiongkok itu toko depot minuman semua itu jual Nung Spoo Spring. Kenapa kok belum penjadikan Cong San San itu kaya? Karena pada saat itu ya mensetnya orang-orang halah cuma buat minum aja ya ngapain toh kayak gitu. Wess beli yang lebih murah aja yang ada kandungan mineralnya kan otomatis lebih mahal sedikit. Sampai akhirnya guys tahun 2007 Tiongkok dihebohkan dengan berita. Dengan air kemasan yang terkontaminasi. Hal ini membuat masyarakat itu trauma dan cenderung main aman. Setelah kejadian itu masyarakat itu cenderung membeli merek yang mereka kenal. Meskipun harganya lebih mahal sedikit. Dan konsumen cenderung mempercayai merek yang besar untuk keamanan mereka sendiri. Dari sini baru penjualan Nung Spoo Spring ini meroket tajam. Sampai pada tahun 2012 Tiong Spoo Spring ini menjadi air minum dengan penjualan minuman kemasan nomor 1 di Tiongkok. Mengalahkan Coca-Cola, Watson, dan Pepsi. Pada tahun 2020 Cong San San menjadi orang Asia terkaya di dunia. Pada November 2021 kekayaan Cong San San itu mencapai 66,4 miliar USD atau setara 943 triliun. Sementara Jack Ma itu kekayaannya 41,1 miliar USD atau setara dengan 584 triliun rupiah. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mau diskupsi atau mau koreksi barangkali Intan ada salah. Silahkan coret-coret di komen. Buat subscriber baru selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.